Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa Pada kali ini gue pengen review si Sentry ya, main di timeline battle Dan disini bisa lihat ya, kalau misalkan Sentry gue masih ampas Tapi gue pakein dia CTP softgrid Dan apa namanya, gue build dia itu belum penuh banget ya Masih ampas lah, tuh Uru juga seadanya, karena gue juga kekurangan material atau gold ya Nah terus ada yang nanya ya, bagusnya itu tuh kalau misalkan Sentry itu pake ISO apa gitu kan Ya kalau misalkan build PvP, bagusnya memang semisal ya Semisal binari power gitu kan, red terkena serangan, max HP, shield Nah defense dari shield, eh defense dari max HP gitu kan Terus juga protek di kapten, kayak gini, dev gitu Itu biar lu lama gitu Kalau misalkan lu mainnya auto gitu kan Terus juga lu pake regen atau apalah gitu kan Nanti gue akan buat konten tersendiri tentang hal itu ya Cuman kalau disini kan gue pakai CTP softgrid Dan gue tipe orang yang main timeline battle itu manual, gue lebih suka main manual Karena lebih seru gitu, lebih menantang menurut gue ya Dibandingin gue nontonin doang Nah jadi gue pakein dia, terus juga gue pake powers of angryhook Kenapa? Karena gue juga pengen maxin stat gue disini Karena kalau misalkan gue pake ISO-ISO yang, apa namanya tuh ISO-ISO dev gini tuh gue masih kurang gitu Kayak binari power kayak gini tuh kan Defense down nya gak ada Eh binari power protect captain, defense down nya gak ada Binary power tuh kayak gini, critical damage kayak gitu gitu gak ada Nah kalau gue pakein dia powers of angryhook ya kan Otomatis critical rate nya naik gitu Lebih enak sih overdrive ya Cuman gue Gue dapetnya powers of angryhook Jadi ah siapa duluan aja sih kalau gue mah ya Nah tuh power overdrive maksud gue Overdrive itu lebih enak gitu dapet critical damage juga Karena Ngegantin attack speed gitu Gue sebenernya attack speed sih butuh gitu Emang attack speed gue kurang Di card guanya Oke langsung aja ya review ya Nah jadi disini Gue bakalan main manual ya Gue bakal review deh 5x manual 5x auto gitu Biar kita liat juga gitu kayak gimana Tapi disini gue pertama manual Pake apa ya Gue males kalah sih Ntar kalo kalah gimana kalau gue gak pakein si silver server Eh auto sorry Kita lawan yang paling kuat ya Nah ini dia Itu ski rotasi buat itunya ya Buat PvP tuh Dari gue ya Dari gue nih si krotasinya kayak gini Kalo gue biasanya Nah jadi gila ini Gila gak sih Mantep ya Mantep ya Lagi nih Wah molekulmen Wah molekulmen Nih gue kasih tau Dia kan udah tetri ya Molekulmen itu Nah jadi tuh si ini gue gak berfungsi gitu Si siapa namanya tuh Si Anu gue siapa sih anjir namanya Kolosus ya anjir Nah jadi dia gak berfungsi Jadi gue harus pake apa Yaudah gue main aman gitu kan Gue pake hook aja lah Percuma gitu Lo kalo buat yang belum tau ya Dia karena si molekulmen ini Tapi tetri nya ada support buat Nginangin buff si Kolosus gue Songong Nah lo Mojarkan lo Nah lo mojarkan lo Tunggu sampe Skill 3 nya keluar dulu nih Skill refleks nya Ngeselin banget gitu Skill counter Onjoy Ya modar dah Sentri gue Ih anjir Bisa ngilangin buffnya sih Itu ya Ya modar Kekancel T3 nya Soalnya regen gue ada Gue Dituin Reforging Kuat banget nih T3 nya Lah Ya kalah gue Ya kalah gue Kampret lah Sekali kalah ya Si itu gue Lawan dia lagi kan Balas dendam nih Sentri gue Him Then Toh So emang siklet ini powerfull banget ya modern agar nah ini gue kasih tau, tadi si sentry gue bisa nge-cancel atau nggak kena buffnya bola-bola si Jean Grey, gue kasih tau kenapa, itu gue pake konsentrasi gue udah dapet efek konsentrasi dari kart gue kayak gitu, jadinya dia bisa kayak nge-cancel skill gitu cuman bukan cancel ya, tapi kayak ngabahin aja gitu kayak gitu ntar gue punya pembahasan sendiri tentang efek konsentrasi nih nih konsentrasi nih konsentrasi itu enak kayak gitu, dia kayak bisa ngehindar aja gitu cuman juga nggak karena 2% jadinya jarang-jarang aja dapetnya gue pake kolossus lagi ya sentry vs sentry nih wah dia pake regen wah dia pake regen tuh refleksnya nggak enak kalo apa namanya lawan si server-server itu kambing melemoder melemoder sekali lagi ya zwei terus ore jodoh oke ay anterior jodoh eh cancel, berarti dia sudah reforging skill gue di cancel reforging lagi gila, ini sultan gue rasa salah gue teternya harus pakai jean nah gue main auto disini gue juga belum tau si auto dia kuat apa kaget setelah, apaan itu ada refleks sebuah air air Tuh kalau di auto kan pasti gak beratur ya Dan yang bikin kena Reflect nya itu di skill 3 nya itu loh Kena Reflect nya gak enaknya disitu doang Makanya gak enak lah kalau kena Reflect tuh Kalau lawan Jin sih skill 3 nya aman Kalau lawan Super Surfer skill 3 nya bikin Reflect Mantap save Juna Lanjutkan Tuh kan Gak kena bola-bolanya itu karena konsentrasi tuh Kalau gue rasa ya Karena konsentrasi itu buat ngilangin Buat ngilangin Kayak apa ya Kayak nge-cancel tapi bukan nge-cancel gitu Ya gak kena aja gitu Jadi lu kayak yang mengabaikan gitu Sekarang enak ya kalau misalkan skill 5 Jin nya bisa ke-cancel gitu Gue seneng malah Karena emang gue gue paling gak suka dari dulu sama Jin Sampai gue kagak deluxe si itu kan magneto Buat unlock si Jin gue kagak mau gue malas aja Mantap save Juna Tetri Abisin dia pake tetri nya Mantap save Juna Dua Gila keren ya Gue sampe seneng banget ini Nanti gue akan buat kesimpulan di akhir ya Biar lu liat dulu nih review time limitel Nanti gue buat kesimpulan Jadinya kayak gimana gitu buat build dia gitu Nantinya Apakah sampai cukup sampai gear 20 aja Atau sampai 25 gitu Karena 25 nya Ke atas atas nya itu dari 20 sampai ke 25 nya itu Belum di improve ya Atau belum diubah gitu Jadi masih pake CCF Padahal kan CMFragment kemarin bilang Pengen dirubah kan Cuman mungkin Persetujuannya itu Kesepakatannya gak dirubah Tapi di improve dari 0 CCF nya Jadi kita bisa Upfarming CCF di 0 gitu loh Gak rubah si Apa namanya Gak rubah Upgrade gear nya Si Save Juna ini Tapi dirubah dari sistem 0 nya gitu Di improve reward nya Sapu bersih mang Buset Tuh kan Itu sebenernya udah diem tuh kan Bisa ngecancel kan Lu bisa liat sendiri Itulah Enaknya konsentrasi Tojos mang Dur Dah Bundle banget Tuh kan mengabaikan kan Gokil ya Kampret Kampret Asli silu Gua rasa buru-buru dah Ya kan Ngecrafting card Buru-buru dah Gua pun ini Udah mau max ya Card crafting gua Di QTG gua Di QTG gua NYA Ada yang Berdasarkan Akhirnya di consegu pake skill 3 itu reflect oh dia sama ya pake grid juga kita liat nih gue satu nyawa dia dua nyawa hmm kan kalah dia sekali lagi tojos eh goblok tetri nah udah cakep banget sekali lagi guys gokil banget nih anjir pokoknya sih saran gue lu jangan takut ya jangan takut buat build si sentry ini buat yang ngerasa atau pernah denger si sentry ini gak kuat atau kayak gimana karena dia share pas pakai di timeline battle gitu kan pakai server server lawan sentry sentry kagak kuat gitu ya mungkin itu emang karena oke aja ya semua orang kan juga gak mungkin lah sentry selalu menang gitu kan ibaratnya pasti emang lagi kebetulan aja emang kalah gitu sentry nya tapi emang sentry kuat banget lo bisa liat sendiri kan disini sentry gue kalah ya ya udah lah gue lanjut lah main auto saya kalahin sentry eh 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 serem bang oh kabur ya kalah gue jadi terakhirnya nganesbat ya kalah oke mungkin kayak gitu aja dan disini nih gue buat kesimpulannya ya kesimpulan asiknya nih hmm jadi gimana keputusannya sentry ini apakah perlu untuk di upgrade ke gear 25 atau enggak jadi gini mungkin kalau untuk saat ini gue lebih menyarankan untuk gak perlu gak perlu sama sekali karena dia udah kuat jadi 20 aja cukup 20 aja untuk saat ini tapi lu juga kalau misalkan lu bisa farming CCF di nul banyak-banyak lu simpen dia di nul itu kan sehari itu lebih dari 100 ya kalau misalkan lu enak gitu nah lu pasifin 100 nya itu untuk karakter lain karakter lain ya misalkan nih misalkan sehari itu lu bisa dapet 150an misalkan gitu kan sehari bisa 100 sampai 150 itu normal pasifnya ya kan terus sorry SMS nah terus apa namanya lu pasifin itu 100 untuk karakter lain dan sisanya dari 100 itu misalkan sisanya itu 25 nah itu lu kumpulin sengaja aja buat sentry kayak gitu lu sengajain aja buat sentry nah untuk yang gak punya Jin jadinya itu sama aja ya lu kayak build Jin dari awal aja kalau misalkan lu gak punya dan ini adalah recommended buat apa namanya dia udah udah sebanding ya kalau sekarang gue bilang ini udah sebanding si sentry ini sama si Jin kalau gue ngerasainnya ya pas gue punya dia gitu gue ngerasain dia udah sebanding sama Jin jadi gue rasa kalau lu misalkan gak punya Jin ya udah lah lu apa namanya build dia gak usah takut lah ini sentry ini emang kuat banget apalagi nanti kalau uniformnya keluar ya udah gitu raja pvp gue rasa masih dia gitu bukan masih dia maksudnya dia ngegantiin Jin gitu kalau gue rasa ya cuman gue gak tau juga gitu karena dia belum juga dapet uniformnya kan kayak gitu jadinya nah jadi gue rasa lu gak perlu takut buat build si sentry ini dan oke mungkin sekian aja penyelesaian gue tentang si review sentry ini di timeline battle dan lu bisa lihat kan semua totalnya 8 kali gue menang 2 kali gue kalah tapi juga itu kan karena bukan karena sih tapi juga disini kan gue buildnya lu tau sendiri ya masih ampas banget gue gak powerful lah ibaratnya kayak gitu jadi walaupun build gue kayak gini itu masih lebih powerful banget lu bisa lihat tadi kan oke mungkin sekian aja review tentang si sentry ini salam lord bawah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax